Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ibu harap baik-baik saja ya Sebelum memulai pembelajaran hari ini Alangkah baiknya kita awali dengan Membaca bismillah terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Baiklah anak-anak Hari ini kita akan belajar tentang Mata pelajaran TIK Semester ini kita telah sampai pada bab 3 Untuk bab 3 kita akan belajar Untuk membuat teks bergambar Di Microsoft Word Ada yang namanya istilahnya Shape atau bentuk dasar Sebelum kita belajar lebih jauh Anak-anak bisa membuka terlebih dahulu Word yang ada di laptop Atau komputer masing-masing Nah setelah terbuka Anak-anak bisa milih Klik kiri pada Tab Insert Kemudian pilih Pada bagian Shape Nah Jadi pada bagian Shape ini Ada beberapa jenis Yang pertama itu Lines Pada Lines berisi tentang Garis Anak panah dan bentuk Garis bebas Nah disini bisa dilihat Dominannya berisi garis ya Anak-anak Kemudian ada Rectangle Nah Rectangle itu berisi tentang Bentuk dasar persegi panjang Nah ini bisa dilihat Bentuk dasar dari persegi panjangnya Selanjutnya ada Basic Shape Nah untuk Basic Shape Itu berisi Bentuk dasar Nah Basic itu dasar Shape itu bentuk Jadi bentuk dasar Selanjutnya ada Block Arouse Nah untuk Block Arouse Itu berisi Blok Anak Panah Nah ini bisa dilihat ya Anak-anak Berisi tentang Anak panah Selanjutnya Yaitu Equation Shape Nah pada Equation Shape Ini berkaitan tentang Perhitungan Misal ada Penjumlahan Pengorongan Perkalian Nah selanjutnya ada Flow Charts Nah untuk Flow Charts Itu berisi tentang Bentuk yang digunakan Untuk membuat diagram alur Nah jadi ketika Anak-anak ingin membuat diagram Dapat menggunakan Shape jenis Flow Charts Nah selanjutnya Yaitu Star and Banners Nah untuk Star sendiri Yang berarti apa? Bintang ya Bintang Banners itu apa? Spanduk Nah Pada jenis Stars and Banners Itu berisi bentuk Bentuk berupa Bintang Bendera Atau Spanduk Jadi ketika Anak-anak ingin membuat Bintang atau Spanduk Bisa menggunakan Jenis Ships Yang itu Stars and Banners Nah yang terakhir Yaitu Callouts Nah untuk Callouts Itu berisi bentuk-bentuk Yang dapat diisi Teks percakapan Jadi nanti Anak-anak bisa Membuat Percakapan Dengan Memanfaatkan Jenis Callouts Pada Shape Di Microsoft Word ini Nah setelah Anak-anak belajar Tentang Jenis-jenis Shapes Pada Microsoft Word Maka Kita akan belajar Bagaimana membuat Shape Nah untuk itu Kita Membuat Shape Berbentuk persegi panjang Atau Rectangle Nah kita klik Rectangle Klik kiri Mouse Kemudian Muncul Tanda Plus Atau Tanda jumlah Nah ini Menunjukkan bahwa Shape Atau bentuk Siap di Gambar Pada Microsoft Word Atau dibuat Di Microsoft Word Nah kalian Tentukan Letak Untuk Membuat Shape tersebut Semisal di tengah ya Kita buat di tengah sini Kita klik Kiri Mouse Kemudian Tekan Dan Tarik Hingga Membentuk Persegi Panjang Atau Rectangle Nah Setelah Bisa Membuat Shape Atau bentuk Pada Microsoft Word Maka Selanjutnya Kita akan Belajar Untuk Memindahkan Shape Atau Bentuk Pada Microsoft Word Klik Klik terlebih dahulu Bentuknya Nah ini bentuk persegi panjang Kita klik Kiri pada mouse Hingga muncul 8 titik Pada persegi panjang tersebut Nah Kemudian Di mouse Anak-anak Akan muncul Tanda Panah Yang berjumlah 4 Nah ini menunjukkan Bahwa Bentuk atau Shape tersebut Siap untuk Dipindahkan Kita Kemudian Tekan Mouse Bagian kiri Klik kiri Mouse Tekan Dan tahan Kemudian Geser Ke Tempat Atau Letak Yang ingin Kalian 7 Misal Di Bagian atas Setelah Sesuai Dengan Letak Yang kalian inginkan Kemudian Lepas Mouse Dan Gambar Telah Terpindah Ke bagian atas Kita Membuat Shape Dan belajar Untuk Memindahkan Shape Atau Bentuk Nah Kita Akan Belajar Untuk Mengubah Ukuran Bentuk Atau Shape Nah Untuk Mengubah Kita Terlebih Dahulu Telah Membuat Ini Rectangle Atau Persegi Panjang Nah Untuk Mengubah Anak-anak Bisa Dengan Cara Mengklik Pada Bentuk Persegi Panjang Nah Klik Kiri Mouse Kemudian Muncul Lagi Titik 8 Pada Gambar Atau Bentuk Nah Setelah Itu Apabila Anak-anak Ingin Mengubah Semisal Saya Ingin Membuat Persegi Panjang Lebih Panjang Lagi Nah Anak-anak Bisa Memilih Titik Pada Bagian Kiri Atau Titik Pada Bagian Samping Kanan Ini Pada Bagian Samping Kiri Dan Samping Kanan Nah Ketika Akan Membuat Lebih Panjang Kalian Arahkan Kursor Atau Panah Tersebut Ke Titik Semisal Titik Bagian Kanan Nah Kemudian Mouse Berubah Menjadi Dua Anak-anak Ya Anak-anak Nah Kita Bisa Mulai Untuk Menarik Gambar Tersebut Agar Semakin Panjang Nah Dengan Cara Kalian Klik Kiri Kemudian Tekan Dan Muncul Tanda Panah Lagi Tanda Jumlah Lagi Atau Plus Lagi Kita Mulai Geser Ke Arah Kanan Agar Semakin Panjang Wah Ya Sudah Selanjutnya Kalau Ingin Semakin Lebar Gambarnya Oh Gampang Kalian Bisa Memilih Titik Pada Bagian Bawah Atau Pada Bagian Atas Semisal Kalian Ingin Membuat Panjang Lebih Lebar Ke Arah Bawah Kalian Pilih Titik Yang Bagian Bawah Dengan Cara Sama Klik Kiri Mouse Kemudian Tekan Dan Tarik Ke Arah Bawah Hingga Muncul Tanda Plus Kemudian Tarik Ke Arah Bawah Semakin Lebar Selain Dua Cara Tadi Anak Ada Cara Lain Agar Kalian Dapat Mengubah Ukuran Shape Atau Bentuk Nah Ketika Kalian Ingin Mengubah Panjang Dan Lebarnya Selat Kaligus Maka Kalian Dapat Memilih Titik Yang Berada Di Pojok Pada Bentuk Persegi Panjang Tersebut Nah Ini Semisal Titik Kiri Kanan Bawah Maupun Titik Kiri Bawah Nah Agar Dapat Mengubah Panjang Dan Lebar Sekaligus Misal Ibu Memilih Titik Kanan Bawah Nah Ibu Tempatkan Mouse Di titik Tersebut Kursor Di titik Tersebut Kemudian Ibu Klik Kiri Mouse Dan Tekan Kemudian Ibu Tarik Nah Ini Ini Dapat Mengubah Panjang Dan Lebar Sekaligus Begitu Coba kita Coba yang Bagian Kiri Atas Ya Nah Ini Sudah ada Dua panah Kemudian Kita Tarik Dengan Kekiri Mouse Dan Tahan Begitu Caranya Tentang Mengubah Arah Bentuk Atau Shape Nah Jadi Arahnya Bisa Dirubah Dengan Cara Persegi Yang telah Kita Buat Tadi Kita Klik Kiri Pada Persegi Tersebut Nah Hingga Muncul Titik Delapan Lagi Ya Nah Untuk Mengubah Arahnya Kita Bisa Menggunakan Ini Tanda Panah Yang Melingkar Pada Bagian Paling Atas Nah Ketika Kita Dekatkan Mouse Ke Arah Panah Yang Melingkar Tersebut Maka Mouse Ikut Berubah Menjadi Anak Panah Yang Melingkar Juga Nah Ini Tandanya Shape Atau Bentuk Tersebut Sudah Bisa Dirubah Arahnya Misal Kita Ingin Merubah Menjadi Vertikal Nah Atau Menurun Atau Memanjang Nah Kita Ubah Secara Vertikal Dengan Menarik Ke Dengan Klik Kiri Dan Tarik Ke Arah Vertikal Nah Ini Nah Ternyata Gambarnya Sudah Bisa Berubah Sekian Pengajaran Dari Ibu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh E E E E E E E Terima kasih.